Halo, selamat datang kembali lagi di iCheck Live Apa kabar semuanya? Akhirnya kita bisa bikin video lagi di studio ini Sudah puas liburannya dan gue udah kangen banget bikin video lagi di studio ini Dan tentunya gue ada beberapa update-an terbaru Seputar produk Apple dan tentunya mengenai iPhone 15 dan 15 Pro yang kita nantikan Bakalan hadir di akhir tahun 2023 ini So, gue terus video ini, saya Indra, let's get started Ya, karena ini udah masuk bulan Mei Which is berarti kita sudah semakin dekat dengan bulan Juni Buat yang lupa, bulan Juni ada apa sih bang emangnya? Bulan Juni bakalan ada Apple Event WWDC World Wide Developer Conference Jadi 3 bulan mendatang, Apple bakal memperkenalkan operating system-operating system terbaru mereka Untuk semua lini Apple produk mereka Ada iOS, macOS, watchOS, tvOS Semua operating system produk-produknya mereka Dan mengenai iOS, berkaca dari update iOS 16 di tahun lalu Yang emang signifikan banget improvement-nya di customize lock screen-nya Jadi ya, di lock screen-nya kalian bener bisa mengatur Terus ada 3D wallpaper juga yang bisa nge-blend dengan jam di lock screen kalian Ganti tema, bla 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 Ya, buat kalian yang udah update iOS 16 pastinya udah pada tau ya Dan ada apa nih, kira-kira di iOS 17 Apakah Apple bakal bermain di lock screen lagi? Katanya sih begitu Ada report katanya di iOS 17 bakalan ada fitur-fitur terbaru khususnya untuk di lock screen Lalu untuk UI, Apple Music, update, dan sebagainya Dan katanya juga iOS 17 bakalan lebih difokuskan untuk Dynamic Island Ya, jadi fitur-fitur Dynamic Island itu akan lebih dikembangkan lagi Tentunya pada update iOS 17 Karena memang iOS 16 itu iOS bawaannya iPhone 14 Dan ya, seharusnya di iOS 17 ini Apple bisa semakin leluasa lagi untuk ningkatin fitur di Dynamic Island Khususnya untuk pengguna iPhone 14 Pro atau nantinya iPhone 15 Pro model Dan soal combability, iPhone apakah yang bakal tereliminasi? Apakah iPhone 8 dengan iPhone X atau mungkin dua seri langsung iPhone XS dan iPhone XR gitu ya Kita masih belum tahu sampai nanti Apple announce beta version stage pertamanya di event WWDC Dan gue akan keep update terus soal itu ke teman-teman So stay tune, make sure untuk subscribe biar kalian nggak ketinggalan Dan ya, selain iOS atau iPhone ya Paling kayak Apple Watch atau WatchOS Katanya di WatchOS 10 ini menurut si Mark Gurman dari Bloomberg ya WatchOS 10 katanya bakalan difokuskan untuk fitur widget Untuk tracking weather, activity, lalu calendar appointment Ya, mungkin mirip-mirip widget kayak di homescreen iOS gitu ya Dan ya, selebihnya untuk iPadOS, untuk iPad device Atau untuk di tahun 2023 ini iPadOS 17 ya Katanya bakalan difokuskan untuk fitur stage managernya Lalu katanya juga customizable lock screen Karena emang kemarin kan yang dapet cuma iOS doang Bocoran ini dari Twitter dari si Analyze941 ya Yang mana dia bilang saat ini Apple tengah menyiapkan versi special iPadOS 17 Yang mana sebelumnya memang dikabarkan Apple katanya lagi nge-develop iPad dengan diagonal 14,1 inch Yang kabarnya bakalan dirilis di tahun 2024 Cuman kita masih belum tahu itu lininya iPad Pro kah Atau mungkin iPad Air kah Atau mungkin yang base modelnya mengingat untuk display iPad Pro semuanya sudah full display ya Sudah tidak ada yang generasi yang masih menggunakan home button Dan tentunya operating system lainnya ya Seperti macOS, tvOS, blablabla Pokoknya nanti bakal direveal sama Apple Beta stage pertamanya itu di bulan Juni pada saat event WBDC Jadi kita lihat aja nanti Next, ada berita produk-produk terbaru Apple yang bakal dirilis sama Apple ya Ini cukup unik juga produknya Dan kalau nggak salah kita juga pernah review di channel iCheck Live Yaitu Beats Studio Buds Plus Beats Studio Buds ini ya seperti yang kalian tahu ya Beats itu kan sudah diakuisisi sama Apple ya Walaupun ada yang bilang teori-nya Beats dibeli Apple biar dimatiin Biar Airpods-nya laku gitu ya Atau mungkin teknologi yang digunakan di Beats diterapkan di Airpods yang TWS-nya Apple ya Tapi ya tetap lah Beats, gue suka banget sama Beats dari zaman sebelum dibeli sama Apple ya Masti by Dr. Dre gitu Bukan by Mamang Tim iCheck Live juga udah pernah review Kalian bisa tonton videonya disini Dan ya so far so good Masih ada karakter Beats yang zaman by Dr. Dre dulu Tapi dengan sentuhan mungkin tone khas suaranya kayak Airpods-Airpods gitu Dan tentunya karena udah dibeli sama Apple Of course untuk pairing-nya Ya pokoknya dia udah masuk ke dalam ekosistem Apple Kalau misalnya kita pairing ke iPhone, ke iPad itu udah enak banget Rasanya kayak lagi pairing Airpods gitu ya Dan Beats Studio Buds Plus yang akan dirilis Apple dalam waktu dekat ini Katanya sih bakalan dirilis di bulan Mei ini Kita lihat aja nanti Bakalan punya improvement battery life dan ANC Tentunya untuk active noise cancelling ya Dan varian warna terbaru Bukan warna sih ya Tapi modelnya kayak transparent gitu Jadi mungkin ini bakalan mirip kayak Nothing Air ya Nothing Air 1, Nothing Air 2 Ya harusnya kalau misalnya ini transparannya bukan skin ya Transparan beneran gitu ya Kayak iMac jadul gitu Ini bakalan keren banget Karena ya seru aja gitu Punya TWS atau punya gadget yang transparan tuh Kita bisa lihat komponen-komponen dalamnya Ini harusnya bakalan keren banget Dan karena Beats Studio Buds ini dia kayak Airpods Pro ya Menggunakan ear tip rubber Jadi ini harusnya bakalan cocok banget Buat yang jogging, nge-gym Atau ya buat temen-temen yang memang dari dulu Udah suka dengan tone audionya Beats gitu ya Dan kita lihat aja nanti Apakah bakalan dapet spatial audio Transparency mode ANC-nya tuh bakalan kayak Airpods Pro atau enggak Dan yang terpenting adalah harganya Harganya diprediksi sekitar 170 US dollar Sekitar 2 jutaan Sekian lah ya Dan akan shipping start di Mei 18 bulan ini Ya kalau dari harganya Kayaknya ini levelnya Emang disandingkannya itu Dengan nothing ear 2 Atau Airpods yang Generasi ke 3 Dan next Masih seputar per audion Per headsetan ya kan Gue mau dongeng dulu ya kan Jadi pada suatu hari Saat kalian membeli Apple product Khususnya iPhone Rumor atau cerita rakyatnya Itu katanya mendapatkan headset Gratis dalam busnya Oh betul itu Zaman dulu dapet headset Sekarang tidak Ya Earpods ya Earpods bukan Airpods Kabarnya bakalan Dilaunching sama Apple Untuk versi yang USB-C-nya Karena dulu tuh Kalau kita lihat Earpods Earpods yang berkabel Headset berkabelnya Apple Yang suaranya Hmm enak sekali itu ya kan Sampai sekarang gue masih suka banget Sama karakter suaranya Awal-awal kan dia rilis yang Versi AUX 3.5mm Jack gitu ya Lalu pada generasi seri iPhone 7 Audio jack Dihilangkan sama Apple Digantilah ke Lightning gitu ya Jadi Earpods Tapi colokannya Lightning Nah sekarang nih kabarnya Apple udah Mass production Earpods Untuk colokan USB-C gitu ya Ini pertanda bagus Karena ya tentunya Sudah disiapkan nih Kalau misalnya nanti iPhone 15 dan 15 Pro Kalau memang benar Adanya menggunakan USB-C Tapi ini udah 90% sih Harusnya bakalan pakai USB-C Untuk seri iPhone 15 dan 15 Pro So that's why Apple juga memperbarui Untuk Earpods Atau Earphone berkabelnya mereka Dengan colokan USB-C Tapi percuma Kalau nggak lo masukin ke Doge-nya Gitu Harus terpisah Dan itu harganya berapa ya 300? 400? Oh gope Iya gope Mahal loh Earphone Apple tuh Apalagi yang masih bawaannya tuh Suaranya Mantep banget Dan ya kalau dulu kan Ada tuh adapternya Dari jack 3,5mm Ke Lightning Gitu kan Atau mungkin USB-C ke Lightning Cuma biar bisa pakai Earpods tersebut Ya harusnya nanti Kalau misalnya udah ada Earpods yang berkabel Ini dengan USB-C Temen-temen bisa pakai Untuk iPad Pro iPad Mini Atau iPad Air Yang memang udah Menggunakan USB-C Karena gue yakin Di luar sana Masih banyak banget temen-temen Yang masih mengandalkan Earphones Yang masih menggunakan Kabel ya Tentunya untuk Experiencenya Untuk latensinya Juga berbeda Kalau kita bandingin Dengan yang Wireless version Ya next Kita bahas iPhone 15 series ya Khususnya untuk yang Best model dan Pro model Rumor ini Kemarin keluar tuh Pas gue udah mudik ya Sudah di kampung halaman Dan gue liat Menarik sekali Dan gue akan Pengen bawain Dan nyamein ke temen-temen Kalau ini adalah Exclusive render cat Dari 9to5Mac Dan berkolaborasi Dengan reliable source ya Source yang bener-bener Bisa diandalkan sekali Untuk tingkat akurasinya Ya sebelumnya yang dirumorkan Kalau kita merujuk Dari video-video kita sebelumnya ya Dari sumber-sumber Yang sudah membeberkan Katanya iPhone 15 Pro Atau 15 best model Bakalan menggunakan Design volume button Yang kegabung gitu ya Kayak generasi iPhone 2G 3G Atau iPad Yang jadul-jadul gitu Dan volume buttonnya itu Menggunakan Haptic button Tapi ternyata Untuk update paling terbarunya Volume up Volume downnya Itu tidak jadi digabung Jadi bakalan tetap kepisah Seperti iPhone Ya iPhone-iPhone pada umumnya 14, 13, 12 gitu ya Dan yang berbeda Disini hanya untuk Di bagian mute switch-nya Ya di video sebelumnya Kita juga udah bahas Kalau rumornya Katanya mute switch-nya ini Sudah tidak di switch Naik turun lagi Tapi dia bakalan Dipencet Jadi ini bakalan Menjadi sebuah button Yang kabarnya Apple bakal menyebutnya Ini adalah action button Action button ini Merujuk ke Apple Watch Ultra ya Button Apple Watch Ultra Yang warna oranye ini Yang dimana Button ini bisa kita Customize Jadi gak cuma Untuk satu fungsi aja Bisa kita makro lah Istilahnya Untuk berbagai macam fungsi Yang kita inginkan Jadi mungkin Mungkin ke depannya Untuk iPhone 15 Pro Di bagian mute switch-nya ini Atau nantinya Action button-nya ini Bisa kita set up Apakah ini bisa Buat mute Atau mungkin button Buat aktifin flash Kalau misalnya Tiba-tiba kita pengen Akses flash di iPhone kita Ya atau mungkin Function-function lainnya lah Kalian bisa lihat Di layar kalian saat ini Lalu kalau kita Ngelihat ke bagian bodinya Soal body ini Harus gue bahas Setiap gue bawain Rumor iPhone 15 ya Karena Something new Harusnya untuk Di experience iPhone 3 tahun terakhir ini Karena Semenjak generasi iPhone 12 13 14 Itu ya Feel grip-nya Yang kita rasain ya Itu bener-bener Kayak feel grip-nya iPhone 5 Atau mungkin iPhone 4 Gitu ya Jadi kayak iPhone 5 Itu kan pinggirannya Ada diamond cutting Itu mirip-mirip Sama feel grip-nya Di iPhone 14 Pro iPhone 13 Pro Atau mungkin Yang best model Yang punya aluminium finish Sedangkan di iPhone 15 Dan 15 Pro Ini dia agak Melangkung sedikit Agak curve Tapi gak Se-nge-curve iPhone 5C ya Jadi dia nge-curve Itu tipis aja Dan harusnya Untuk feel grip-nya Harusnya untuk Saat digenggam Itu ya rasanya Kayak nge-genggam iPhone 6s Mungkin ya Ya I know Corner-nya gak Se-nge-curve iPhone 6s 6s plus iPhone 7 Cuman at least Masih ada Transisi lengkungan Antara bezel Dengan housing Atau backplate Di bagian belakangnya Dan tentunya Kita masih sama-sama Menantikan Apakah Apple Bakalan menggunakan Material titanium finish Khususnya untuk Yang Pro line up Atau masih menggunakan Aluminium finish Atau stainless finish Untuk Pro modelnya Dan apakah di bagian belakangnya Tetap menggunakan Frosted glass Atau mungkin ya Flat titanium Kayak aluminium Kayak yang di base model Di generasi 13, 12 Atau yang ya Sebelum-sebelumnya Lalu Cine 2 5 Mac Juga ngerilis renderan Dari berbagai sisi ya Khususnya untuk di bagian Kamera bumpnya Dan kita bisa lihat disini Untuk yang varian Pro modelnya Antara Pro dan Pro Max model Ini punya kamera bump Yang berbeda Ya merujuk dari rumor-rumor Yang sudah beredar sebelumnya Katanya memang iPhone 15 Pro Max Di tahun ini Bakalan dilengkapi Dengan fitur Periscope Land Ya finally Apple join the game Walaupun sudah ketinggalan Cukup jauh Dari pesaing-pesaing Android device Di luar sana Cuman tetap ya Namanya juga Apple Kita penasaran banget Bagaimana sih Fitur yang terlambat Tapi versi Apple gitu ya Karena memang kadang-kadang Masih menyimpan surprise juga Saat kita udah nyoba Untuk yang versi Apple-nya Buat yang belum tau Periscope Lens itu adalah Lensa yang dikhususkan Untuk nge-zoom Jadi biar bisa Nge-zoom sejauh mungkin Namun tanpa harus khawatir Dengan resolusi yang diberikan Karena ini adalah Optical Zoom Bukan Digital Zoom Ya klasik Apple Seperti generasi-generasi sebelumnya Sensor shift Itu pasti pertama kali Ada di Pro Max model Lalu di iPhone 6s Plus Pertama kali ada OIS Atau Optical Image Stabilization Ya pastinya memang Awal-awal itu Di cobanya Atau dikasihnya itu Pasti ke varian iPhone tertinggi Yaitu iPhone Pro Max Dan di iPhone 15 Pro Max Ya kamera bumpnya Bakalan lebih besar Dari yang varian iPhone 15 Pro Karena bakal dihadirkan Lensa periscope Atau periscope lens Buat nge-zoom pori-pori Dan ya tentunya Masih banyak sekali Perubahan-perubahan Yang kita nantikan Khusus untuk di seri iPhone 15 Pro Dan 15 Pro Max Atau mungkin yang best modelnya Seperti tentunya USB-C Yang akhirnya Sudah sekian tahun Kita nantikan Ya Apple bakalan Ngasih USB-C Di iPhone 15 Dan 15 Pro Di tahun 2023 ini Lalu untuk Capacity baterainya Mh baterainya Harusnya juga bakalan naik Karena memang Dari 5 tahun terakhir Improvement yang Apple berikan Itu pasti pada Battery performance-nya Dan itu sangat Amat kerasa sekali Dari tiap tahun Gue coba Varian terbaru Line up update Flagship Apple Di tiap tahunnya Dan tentunya Di bagian layar ya Katanya di iPhone 15 Pro Dan Pro Max ini Layarnya bakalan Super-super tipis Bezel-nya ya Bezel di bagian layarnya Bakalan super-super tipis Jadi kayak Infinite Display gitu Dan kalau gue liat-liat Ini semakin tipis Bezel-nya Jadi Dynamic Island-nya Atau lintahnya Atau lipan hidupnya ini Menjadi semakin Menonjol gitu Tapi yaudahlah Inilah ciri khas iPhone 14 Pro Dan ciri khas iPhone 15 Pro Yang tentu ke depannya Bakal terintegrasi Lebih dalam lagi Ke operating system Terbaru Apple Yakni operating system iOS 17 Yang nantinya Bakalan menjadi Starting iOS-nya Di seri iPhone 15 Dan 15 Pro Series So segitu dulu aja Untuk update-an Banyak ya Soal Apple event Mendatang WWDC Operating system Update-an terbaru Untuk line up Produk-produknya si Apple Lalu ada beberapa produk baru Dan ya tentunya iPhone 15 Yang gak ada capek-capeknya Dan sangat seru sekali Kalau kita obrolin Dan tentunya Jadi makin penasaran Pada saat nanti Perilisannya Apakah worth Untuk ditunggu Atau mending Langsung sikat Di generasi iPhone 14 Pro Yang harusnya Harganya sih Udah turun Pada saat iPhone 15 Pro Rilis Dan kita akan Lihat nanti So thank you guys For watching Terima kasih Buat kalian Yang selalu Menantikan video-video Di iTech Live Udah nanya-nanya Dari kemarin Bang Kapan upload Bang Lama-amat Liburannya And ya I'm back Hopefully Dalam beberapa Waktu ke depan Kita juga Akan keep in touch Soal berita-berita Kayak gini Atau ada video-video Lainnya Seperti tips Trik review Apple device Dari channel iTech Live So make sure Untuk subscribe Biar gak ketinggalan Video-video terbaru Dari kita Please like, comment And share this video Sehat-sehat Untuk teman-teman semua Kita ketemu lagi Di video berikutnya Saya Indra Until next time Goodbye Bye